Intro Assalamualaikum Hi guys girls and moms Kembali lagi di channel The Titos Video kali ini tentang clean with me Di area living room Atau ruang tamu ya Tonton terus videonya Semoga bermanfaat Dan selamat weekend Selamat beristirahat Buat kalian yang mager Wajib ya nonton video ini Jadi semangat lagi untuk bebersih rumah Biar semangat ya Dan asik bebersihnya Kita setel lagu dulu mam Nah kali ini aku mau Cuci cover sofanya Ini rutin ya mam Biasanya sih ya Dua sampai tiga bulan sekali Tapi sebelumnya aku mau belanja bendera Dulu nih untuk 17an Gitu Untuk menghias rumah aku Gitu Aku belinya di Pinggir jalan aja lah ya Deket komplek rumah Gitu Karena kasihan juga kan Kalau abang tukang bendera gini Kan dia cari rezekinya musim-musiman Gitu ya kan mam Nah gimana kalian udah pasang bendera belum nih di rumah Ini bang Terima kasih Iya Ini kembaliannya 15 ribu Iya terus ini Ini barangnya Ini udah baru nih Ini baru isi dua Isi dua ya Ntar saya cek kalau salah Saya kesini lagi ya Tidak kesini lagi aja Ini bang bonus Oke terima kasih Iya Udah makan belum? Belum Ini dapetin Oh iya Oke Makasih ya Sama-sama Nah beli benderanya udah Dan ini udah dipasang ya mam Jadi ini aku gak pasang sendiri nih Aku minta tolong sama yang biasa Bersihin taman di rumah Gitu ya Kira-kira seperti ini Oke kan mam ya Untuk penyambut 17 Agustus ya Jadi aku ingatkan kalian pasang bendera di rumah Oke kita sekarang lanjut lagi bersih-bersihnya Jadi ini aku mau lepas dulu semua cover sofa ini Setelah itu nanti covernya aku rendam dulu mam Jadi di rendamnya itu gak hanya satu kali rendam ya Jadi bisa berkali-kali gitu sampai air rendamannya itu bening gitu Jadi kalau sofa kan debu ya Biasanya menyerap debu gitu Jadi ya aku rendamnya biasanya pakai air anget gitu Terus aku kasih soda cuci juga gitu ya Dan yang tadi udah aku jelasin Biasanya 2-3 bulan lah ya Kita harus cuci cover sofa ini Supaya gak gatel Dan berdebu banget lah ya mam Biar bersih lah gitu Nah selain itu Untuk pembersihan rutin ya Biasanya seminggu sekali aku vakum gitu ya mam Nah begini nih mam Sekadaan di rumahku ya realitanya Sehari-hari tuh kalau bersih-bersih ya Pasti anak-anak ikutan Tapi ya gak apa-apa ya Biar mereka tuh gak penasaran Jadi gak usah dilarang-larang mam Gak apa-apa kok Yang penting kita tahu itu gak bahaya gitu ya Kita awasin Apa kalian ada pertanyaan ya Bisa komen di bawah Aku akan jawab Aku seneng banget Kalau kalian tanya-tanya Oke aku mau kasih tahu Untuk sofa ini Aku belinya di Ikea Ya mam Dia modelnya yang Kivik grey Gitu ya Terus untuk ruangan Living roomnya Ya udah ini aja gitu Ruang keluarga Ruang TV room Ruang living room ya Cuman ini aja gitu mam Simple aja sih mam Gak banyak ruangan Jadi untuk pembersihan Kita cepet sih ya Karena Bener-bener Perpaduan antara Rumah dengan Outdoor gitu Jadi lebih banyak Outdoornya sih Jadi Enak sih ya Untuk ngebersihin Gak terlalu capek gitu Nah karena ini Aku gak punya Cover serep Jadi aku pake Bahan-bahan yang ada ya Di rumah gitu Oke untuk selanjutnya Aku mau vakum dulu Ruang living room ini Ya Jadi ikuti terus videonya Semoga Kalian terhibur Ya Jadi Kalau mau tanya-tanya Silahkan komen Di bawah Dan bagi yang belum subscribe Subscribe ya mam Pasti aku akan Memberikan video Setiap Weekend Gitu Jadi satu minggu Sekali Sekali ya Dan Pastinya Kegiatan Rutin aku Pas lagi Weekend Gitu ya Karena Aku itu Ibu bekerja Jadi weekday Itu aku Kerja Gitu ya Dan Sabtu minggu kan Di rumah tuh Jadi aku bersih-bersih Gitu mams Nah Kalau kalian tuh Pas lagi bersih-bersih rumah Sukanya Geser-geser Barang Gak sih mam Kalau aku tuh Sukanya tuh Geser-geser Terus gitu ya Jadi itu Barang tuh Pindah-pindah Mulu gitu Gak tau Kenapa Jadi Sembari aku bersihin Gitu ya Kan Maunya kan bersih banget kan Deep clean Gitu Jadi kan otomatis Harus kita geser dong Ya kan Barangnya Gitu Jadi Itu tuh Otomatis aja Gitu loh Pasti beda posisi lagi Gitu Habis aku bersihin nih Minggu depan Beda lagi Posisinya Gitu loh Pasti beda-beda Terus gitu Jadi Orang rumah tuh Udah ngeran deh Kalau Barang-barang tuh Pindah-pindah Mulu Gitu Ya Allah Ini bocah Dari tadi Ya kan Dia gemes banget Mam Gitu Jadi seolah-olah tuh Dia bisa Gitu Ini Dede Jun Udah 2 tahun ya Makin pinter Nih Makin hari Nah ini ada Kakak Noren Anak pertama aku Ya Lihat deh tingginya tuh Udah Hampir seaku ya Jadi baju-baju tuh Udah muat Dong dipake sama dia Dan dia selalu Setia membantu aku Mam Alhamdulillah ya Jadi Punya anak 4 itu Gak repot Karena Anak tertua Dan kedua itu Udah gede-gede Ya kan Jadi Mami semua Gak usah takut Kalau pengen punya anak ya Program anak 3 Anak 4 Itu Beneran deh Aku tuh gak repot Karena anak pertama Dan kedua itu Udah bener-bener Bisa bantuin kita Gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke moms Untuk pembersihan ruang living roomnya Udah beres ya Jadi kita sekarang Mau merendam cover sofa yang tadi ya Jadi ini aku rendam Sampai 3 Atau 4 kali lah Gitu Pokoknya sampai Airnya bening Dan pakai air panas Atau air hangat Ya mam Nah abis ini Aku mau break dulu ya Main games Bareng anak-anak Nah ini tuh aku lagi main games Barang anak-anak ya moms Di area bermain Yang menyatu dengan Taman belakang gitu ya Outdoor Kiki sekarang Kiki sekarang Dapat apa-apa ini Tiga 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 Yeay Kiki Dapat apa-apa ini Nah seperti ini mam ya Keseruan aku bareng anak-anak Kalau lagi di rumah Kalau kalian kayak gimana nih mainnya Bisa share ya Comment di bawah Oke aku mau lanjut Tata tanaman artificial ini Pakai pot yang Minggu lalu Aku beli Jadi kalian Wajib nonton nih Bagi yang belum nonton Video aku yang Weekend yang lalu ya Checky dot ya mam Itu aku mendekor Dapur bersih Pakai Tanah liat gitu Pakai dekorasi tanah liat Oke segini aja Videonya Alhamdulillah Kalian sudah menonton Ya sampai sejauh ini Ya masih tetap menonton Setia Kira-kira Keseharian aku Oh sorry Maksudnya Rutinitas Bersih-bersih aku Ya kira-kira Seperti itu ya Jadi kalian bisa request Bagian mana sih Yang Mau dibersihkan Terus aku videoin Gitu Atau kalian mau Request House tour Nggak nih Di rumah baru aku Gitu Bisa kalian Comment di bawah Ya mam Taruh disitu Kekiri Ini adalah suasana Di malam hari Ya mam Di rumah aku Kira-kira Seperti ini Taman belakangnya Gitu ya Dan untuk area Dalamnya Kira-kira Kalo lagi malem-malem Kayak gini Gitu ya Udah bersih nih Semuanya Tadi juga udah Dipel Ya Cuman aku gak sempet Videokan mam Karena rempong Banget ya Beres-beres Bersih-bersih Bayangkan Sambil Ngomong bocah Ya Jadi bocah Sambil main Pasti Kebayangkan Ribet banget Gitu Nah Kalo menurut Kalian Untuk letak Sofanya Bagusan kayak gitu Atau Hadap ke TV Bisa komen ya Nah Ini suasana Teras Rumah Kalo lagi Di malam hari Asik banget Ya mam Nah Pas Keesokan Paginya Nih Ceritanya Itu kan Cover Ceritanya Udah bersih Udah aku cuci Udah kering Nah Pas suami Itu emang Bener-bener Gak bisa Diam Jadi Maunya Tuh Pada Tempatnya Gitu Jadi Yaudah Dia Bantuin Aku Untuk Pasang Lagi Covernya Terus Dia Pindahin Lagi Coba Mams Ya kan Mengpatita Tuh Maunya Apa-apa Teratur Ya Jadi Tadi Udah Digeser Kan Kemarin Itu Pas aku Bersih-bersih Sekarang Udah Berubah Lagi Gitu Ketempat Semula Jadi Seperti itu Oke Makasih Banyak Udah Menonton Videonya Ya Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax